CDC juga menyatakan bahwa yang namanya infeksi daerah operasi atau bahasa literasinya SSI adalah semua infeksi akibat tindakan bedah. Kalau kita pakai definisi itu, sirkumsisi kan bedah. Namanya kita lakukan dosis-sisi, kemudian kita lakukan dosis-sisi dengan gunting atau dengan pisau, itu kan semua tindakan. Tapi, unit tersebut tidak menganggap itu ide umum, mungkin hanya supaya kita fokus, nakas itu lebih fokus pada tindakan operasi, mungkin operasi besar. Infeksi lainnya juga bisa kita buat tergantung kebutuhan RKTP. Jadi bandel HICI itu yang diwajibkan WHO dan CDC adalah empat ini tadi, masing-masing ada pembagiannya. Sebagai contoh, infeksi aliran darah itu ada dua, dan sentral. Tapi, bandel juga bisa kita gunakan untuk infeksi lain sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya FKTP mempunyai suatu problem atau menganggap penting sekali membuat suatu bandel tentang bagaimana cara melayani pasien TV, kita bisa saja membuat itu. Karena itu benar-benar tailor-made, apa yang tidak. Stable lagi nih. Cukup jelas suara saya, teman-teman sekalian? Maaf, teman-teman. Suara saya bisa dilihat. Sangat jelas sekali, dok. Barusan ada marker di sini. Silahkan, saya lanjutkan ya. Sebagai contoh tadi saya katakan, infeksi lainnya ini tidak diwajibkan oleh WHO dan CDC, tapi kita bisa saja, karena kebutuhan kita. Seperti kemarin saya sudah diskusikan tentang Indonesia memiliki mendali perak. Yang saya tahu ya, mendali perak untuk jumlah pasien TV terbanyak di dunia. Saya dengar, tapi baru dengar-dengar dari selentingan kabar, kita bukan mendali perak karena saat ini. Sudah mendali mas, jadi juara terbanyak. Karena itu ada kondisi negeri kita. Bisa saja kita buat bandel pelayanan pasien TV di FKTP. Bisa saja, tailor-made. Seperti kemarin kita sudah diskusi, bagaimana dia harus alur tersendiri. Jadi kalau datang dia ke FKTP, langsung ke tempatnya. Jangan melalui-melalui tempat yang tunggu lain, dia mau jalan-jalan sambil tebar-tebar pesona, tebar-tebar infeksi. Ada di sana ibu hamid, ada di sana pasien stroke misalnya, yang tidak terinfeksi, malah ada pasien HIV misalnya. Jadi kita buat saja, tergantung kebutuhan. Jadi bandel di situ tidak wajib 4 ini. Yang diwajibkan WHO memang 4 ini. Karena 4 ini sangat menyita dan sangat membayang yang 4 ini. Tapi kalau di PTP kita yang 4 ini tidak dominan misalnya pasiennya, Bisa saja kita buat bandel khusus tadi. Kemarin banyak diskusi mengenai itu. Demikian juga, negeri kita masih ada banyak yang membedar bandel bagaimana melayani pasien ketatang ke FKTP dalam DHF. Kalau sekarang tentang COVID-19, ini mungkin tidak perlu dalam bandel. Sekarang bandel nanti sudah terlalu rumit lagi. Karena banyak sekali SOP terlalu suai tentang COVID-19. ini kalau kita lihat ini tentang faktor risiko infeksi di pelayanan kesehatan. Ini umumnya dulu ya. Umum pelayanan kesehatan bukan hanya FKTP di sini. Penimuninya tadi sudah saya sebutkan. Penimuninya itu ditahan akibat pemakaian ventilator, kita tidak dapatkan FKTP. Tapi penimuninya akibat hospital atau akibat tempat lokasi, bukan karena pemakaian alat. Ini bisa-bisa saja terjadi. Karena pasien datang memimpin typhoid, karena dia bercampur dengan pasien penumuni, bisa saja dia tertubah karena penyakit yang bisa menularkan tidak sangat potensial untuk menular. Apalagi tadi kita lihat gambar contoh situasi seperti IGD, jarak tempat tidurnya hanya setengah meter, ini bisa saja terjadi. Pemperindahan penyakit yang satu kepada pasien yang lain nanti mendapatkan penimuni. Padahal dia pasiennya mungkin hanya luka-luka ringan saja, sehingga di sebelahnya penimuni yang jaraknya hanya setengah meter, bisa saja dia tertular. Ini juga termasuk hospital. Atau yang kita sebut istilahnya menjadi ITPK. Pelayanan itu bukan pelayanan invasif saja, pelayanan biasa juga namanya ITPK. Kalau KP, akhir-akhir ini sudah menjadi prima dona karena kita menjalankan vaksinasi untuk COVID-19. Ini sudah ada laporan tersendiri. Tentang pemakaian katheter venaperifer, ini ada satu kadang-kadang yang perlu ditegaskan, atau diulang-ulang oleh Anda nanti di daerah. Yaitu bahwa plebitis itu bukan infeksi. Plebitis itu adalah inflamasi. Jadi tidak ada sesana faktor mikroba plebitis. Penyebabnya adalah fisik atau kimia. Fisik artinya misalnya traumatis sekali dia melakukan gerakan-gerakan katheter penanya, sehingga ada reaksi dari tunika intima dari pembulu vera tadi, terjadilah reaksi inflamasi. Jadi bukan infeksi. Tapi ini potensi terjadi infeksi. Bila sudah terjadi infeksi, baru kita sebutkan infeksi aliran darah perifer akibat pemakaian katheter venaperifer. Atau kita sebutnya PLAPSI. Atau diloperasi disebut PSI, akibat pemakaian katheter venaperifer. IDO juga demikian. Di HFKTP, IDO itu hanya sebagian kecil saja, dia mungkin hanya operasi-operasi minor. Karena seperti tadi sudah seinggung, bahwa circunstisi dan episiostomi, itu ketika ada infeksi, tidak tergang, tidak disepakati sebagai IDO. Demikian juga mungkin bisa saja terjadi, dia cabut gigi. Di poligigi, mencabut gigi akibat gigi tumuh miring misalnya, itu tidak ada infeksi. Tapi setelah tindakan itu, terjadi infeksi, terjadi abses, itu juga bisa kita anggap IDO. Karena menyebabkan abses. Padahal tadinya tidak ada infeksi. Karena tumbuh miring saja gerahnya, dicabut, tidak ada infeksi sebenarnya. Dicabut, terjadi timbul abses, bisa dianggap IDO. Itu akan sangat jarang. Nah, katheter juga demikian. Sudah saya sebutkan bahwa katheter itu harus dianggap KAUTI. KAUTI itu ISKTK. KAUTI diliterasi disebut katheter asociated urinary tract infection. Itu diliterasi. Tapi kalau di Indonesia kan, infeksi saluran kemih terkait katheter. Jadi ISKTK. ISKTK itu hanya bila dipasang katheter-nya, katheter-nya minimal sampai 2 hari kalender. Nah, kalau misalnya ini ada di FKTP, barulah kita lakukan survei, dan ini kita sebutkan KAUTI. Tapi ISK sendiri itu tidak menjadi, apa istilahnya, bisa tidak akibat pelayanan kesehatan. Banyak saja. Pengantian baru, bisa terjadi sis-sis, infeksi saluran kemih juga. Itu tidak dalam ruang lingkup mengenai ITPK, infeksi terkait pelayanan kesehatan. Tapi kalau ITPK, yang dimaksudkan ITPK adalah ISK akibat terpasang katheter 2 hari kalender. Itu mengenai surveillance untuk ISKTK. Kalau IDO tadi sudah saya sebutkan, operasi-operasi minor saja. Sekarang kita mulai mendiskusikan tentang apa itu bundles. Bundles ini diciptakan di Amerika, akibat tingginya biaya untuk suatu infeksi, akibat pelayanan impasif. Sehingga dia menciptakan bundles. Tapi kemarin sudah saya diskusikan bahwa yang namanya bundles itu sudah ketinggalan itu Amerika. Amerika baru ada abad 20 dia membentuk bundles. Di negeri kita sudah sejak zaman jauh, sebelum zaman Majapahit sudah ada itu bundles. Yang saya ceritakan kemarin, bagaimana kalau misalnya zaman dulu belum ada kendaraan akuntan, dulu hanya bisa jalan kaki atau naik kuda, anaknya ingin merantau ke kota, maka sang ibu membekali anaknya mau merantau ini dengan buntelan. Buntelan itulah bandel. Jadi zaman zaman dulu juga di Jawa sudah banyak, di Indonesia sudah banyak, dibental semua keperluan dia selama dia dalam perjalanan sampai dia mencapai tujuannya. Satu buntel semua. Kalau buntelan ini ada yang kurang, sebagai contoh, dibuntel di situ misalnya, maka dia sepanjang perjalanan tidak ganti baju, tentu akan terganggu. Itulah yang istilahkan bandel. Jadi kalau perdebunisi ilmiahnya apa itu bandel? Itu adalah sekumpulan, jadi seperangkat. Jadi dalam beberapa banyak itu ada beberapa perangkat yang dibuntel menjadi satu. Perangkat ini apa? Praktek berbasis bukti. Ingat, kalau praktek tidak berbasis bukti sahih, itu jangan kita masukkan bandel. Sebagai contoh tadi buntelan yang saya kata, kalau nggak butuh berganti baju, kenapa kita hanya dalam perjalanan dua jam misalnya, kenapa kita bekali baju yang baru untuk diganti. Tapi kalau tidak, harus pakai. Itu kira-kira. Jadi sekumpulan, seperangkat praktek-praktek yang berbasis bukti sahih. Berbasis bukti sahih itu dalam literasi disebut medisim atau praktisim. Jangan kita jadikan bandel. Sudah terbukti dulu bukti sahih secara ilmiah, baru masuk bandel. Bagi contoh ini, contoh. Kalau bukti ilmiah, kita lakukan pencukuran dulu sebelum operasi dengan menggunakan skillet, maka angka infeksi dari operasi meningkat dibandingkan kalau kita gunakan clipper. Ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Sehingga kita harus masukkan dalam bandel, yaitu cukur hanya boleh menggunakan clipper. Itu maksudnya di sini. Jadi perangkat-perangkat tadilah yang kita kumpulkan dalam satu buntelan. Kalau kita terapkan ini secara all or not, seluruhnya kita lakukan, seluruhnya kita terapkan waktu kita melayani pasien, maka diharapkan outcome dari pelayanan kita menjadi baik, menekan angka infeksi. Inilah yang kita sebutkan bandel. Jadi seperangkat. Tapi tolong diperhatikan, kalau perlu dicatat, kalau tidak ada di tampilan ini, bahwa bandel itu sudah ditepakati di Amerika oleh penciptanya, jangan lebih dari 6 poin. Dia juga bilang jangan lebih dari 5 poin, tapi boleh sampai 6, karena terpaksa daripada dia pisah satu ini, bandel yang kedua, juga disatukan. Jangan lebih dari 5 dikatakan, tapi bolehlah sampai 6. Kalau lebih dari 6 ini, maka kepatuhan. Kepatuhan nakas untuk menerapkan buntelan ini menurut. Kalau di buntelan ini sudah ditetapkan satu buntelan, atau yang disebut bandel, tidak dilakukan satu dari yang buntelan ini, maka angka infeksi tidak bermakna perubahannya. Jadi artinya harus hukum all on that. Dilakukan untuk semua pasien yang dilakukan tindakan buntelan tadi. Itu yang dimaksud bandel. Soal pengertian ini tolong diperhatikan. Jadi kalau kita sudah menciptakan suatu bandel 5 poin, maka setiap kita melayani bandel tadi, kelima-limanya harus kita terapkan. Jangan kita kurangi satu saja. Pasti tidak ada dampak kepada pasien. Inilah definisi bandel. Tolong diperhatikan. Bandel ini juga harus mampu dikerjakan. Sebagai contoh, ada suatu bandel, salah satu poin di bandel pencegahan hidup, bahwa kadar gula darah sepanjang melakukan tindakan operasi harus di bawah 180 mg persen. Itu ada satu bandel sudah dibuktikan secara ilmiah. Sepanjang masa operasi. Kalau lebih dari 180 mg persen, maka angka infeksi daerah operasi akan meningkat. Ini sudah bukti sahih praktisnya. Kalau misalnya rumah sakit kita tidak mampu melakukan pemeriksaan kadar gula darah di OKA, jangan kita masukkan bandel ini dalam buntelan. Karena dalam buntelan ini nanti ada poin, kadar gula darah dipertahankan selama operasi tidak lebih dari 180 mg. Kita tidak buat begini. Tapi kita tidak mampu melakukannya, karena kita tidak punya fasilitas untuk periksaan gula darah di kamar bedah. Jangan memasukkan bandel. Itu maksudnya tadi, bandel mempunyai prinsip hukum all or not. Semua kita masukkan dan semua kita lakukan. Atau tidak ada arti sama sekali. Itu maksudnya bandel ini. Contoh ini kita berikan bandel untuk ISK. Ingat, bandel yang digunakan untuk ISK adalah bandel ISK-TK. Jadi, infeksi sarun kemi terkait katheter. Kalau ISK biasa-biasa saja, misalnya dia berobat ke FKTP karena dia melakukan perbuatan tidak baik dengan WTS, ada ISK, ini tidak termasuk dalam bandel. Kasih saja antibiotik yang sesuai dengan GU misalnya, ya sudah. Jadi tidak perlu bandel. Tapi yang dimaksud dengan bandel yang saya katakan ini, adalah KAUTI, Katheter Associated During Infection. Tadi sudah saya singgung bahwa ini baru kita sebutkan ISK-TK, kalau yang kita pasang tadi adalah lebih atau sama dengan minimal. Minimal 2 hari kalender. Apa dampak dari ISK-TK? Nah ini perlu kita, kemarin sudah juga kita singgung-singgung bahwa angka kesakitan bertambah, angka kematian bertambah, length of stay bertambah, lama hari rawat, biaya bertambah, pemakaian antibiotik meningkat, dan terakhir nomor 6, poinnya 6. Dan ini boleh menjadi catatan kita semua untuk ke depan selama kita melayan pasien. Potensi terjadi cengketa medik. Ini yang paling menyibukkan kita sebagai nekes. Sebentar dipanggil saksi, sebentar dipanggil untuk sebagai pintar keterangan. Jadi usahakanlah menghindari yang poin nomor 6 ini. Tadi saya ulang lagi bahwa ISK-ITPK, infeksi terkait perempuan kesehatan, atau yang disebut diliterasi HEIS, healthcare associated infection. Itu mempunyai dampak 6. Ini tolong diperhatikan anak. Satu, angka kesakitan bertambah, morbiditas. Angka kematian bertambah, mortalitas. Lama length of stay, lama rawat bertambah, pemakaian antibiotik meningkat, biaya pasti meningkat, dan ini yang dikhawatirkan oleh negara-negara kapital, termasuk Amerika. Angka biaya ini. Dan yang ke-6, ini yang harus kita waspadai, beda dengan zaman saya dulu 40 tahun, lebih sebagai dokter di daerah. Ada poin nomor ini, cengketa medik. Apapun yang kita lakukan, pasien akan berterima kasih keluarga, terima kasih dokter, terima keluarga. Kalau zaman sekarang, hati-hati, cengketa medik. Pasiennya kita sudah melakukan layanan dengan benar pun, ada komplikasi kepada pasien, dia pasti meributkan. Itu yang namanya cengketa medik. Walaupun kita sudah melakukan semua sesuai SOP, semua sesuai bundles. Ini yang perlu kita perhatikan, supaya kita tidak menjadi masalah nanti di kemudian hari. Bagaimana sebenarnya masalah terkait pelaksanaan bundles itu? Ini yang saya sebutkan beberapa kali kemarin, itu ada gap. Gap itu artinya antara pengetahuan dan keterampilan. Itu ada gap yang patuh dengan yang lain. Ini yang harus kita lakukan, bahwa gap ini kita percempit jaraknya. Dengan cara apa? Itu yang kemarin salah satu program. Diklat. Ini pelatihan semua. Tanpa diklat kita tidak bisa merapatkan gap ini. Kemudian prosedur. Prosedur itu spesifik. Tidak ada prosedur yang sama saja untuk semua. Kenapa? Emang benar-benar kita sebagai orang medis yang melayani pasien, itu semua kasus unik. Jadi jangan kita sama ratakan. Prosedur itu spesifik. Dan yang ketiga, kepatuhan, ketaatan. Inilah ketiga ini harus kita keramu sedemikian rupa, maka bisa timbul bundles ini. Faktor-faktornya, ingatlah ada empat faktor ini. Yang sangat penting. Perilaku. Jadi kalau perilaku satu individu saja menyimpang. Mungkin karena gap adanya, atau karena kurang terampil, atau kurang pengetahuan, pasti berdampak untuk seluruhnya pelayanan kita. Itu juga diputuhkan perubahan manajemen. Manajemen itu tentu semua tata kelola. Dan satu, sumber daya. Sumber daya itu dari mulai semua sarapan prasarana, dan juga petugas. Ini faktor penting untuk mengerjakan bandal. Dan dari keseluruhannya, harus dibutuhkan tim work, serta komunikasi. Contohnya di surgery, itu harus ada komunikasi antara dokter bedah, tim bedah, dan tim anestesi. Itu adalah komunikasi. Karena tim bedah asik-asik operasi, tau-tau pasien sudah shock akhirnya yang terus dilakukan komunikasi-komunikasi dalam bentuk tim work. Gimana tadi saya sudah singgung infeksi sarapan kemih? Tolong diralat. Dulu teorinya lebih dari 2x24 jam, jadi sekarang sudah disepakati dunia introsan. Lebih dari atau sama dengan 2 hari kalender. Jadi 2x24 jam tolong diganti menjadi 2 hari kalender. Jadi terpasang terus-menerus. kemudian pasien itu memiliki kultur urin atau tidak. Kalau dilakukan kultur. Ini yang saya kebutkan tadi di bandas poin nomor 2. Jangan kita tambahkan kalau kita tidak mampu untuk kultur. Jadi bagaimana cara menegakkannya diagnosis ISKTK tadi? Kesepakatan antar dokter. Kesepakatan antar dokter perawat. Kalau ditemukan ini, maka kita sudah anggap langsung sebagai ISKTK. Kalau dia sudah terpasang lebih dari 2 hari kalender. Jadi kesepakatan. Jadi jangan misalnya rumah sakit atau FKTP tadi tidak memiliki pengusaha mikrobiologi. Jadi dia cantumkan di bandasnya kultur urin begini, begini, begini. Tidak akan jalan itu. Dan ini kalau tidak jalan, dampaknya besar untuk pasien. Untuk keningkatan ISKTK. Jadi kesepakatan saja sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Itu maka saya singgung-singgung ini selalu tailor-made. Jadi jahitannya itu sesuai dengan FKTP setempat. Mungkin tidak bisa kita terapkan ini, yang dibuat ini ke FKTP lain. Jadi harus benar-benar disesuaikan tailor-made. Dan emang di dunia internasional sudah 4 tahun terakhir. Jadi 2 tahun sebelum pandemi ini sudah disepakati dunia. Untuk SKTK harus ada kultur urin. Nah di negeri kita jangan kan FKTP. Rumah sakit saja tidak mampu melakukannya. Jadi kita tidak perlu masukkan ke dalam bandar. Tapi tetap harus ada kesepakatan untuk menegakkan diagnosis ISKTK. Karena kesepakatan ini diputuskan oleh Komite Medik bekerja sama dengan Komite PPI. Kesepakatan ini harus ditahati. Jadi tidak ada lagi kalau misalnya ditemukan oleh IPCN atau perawat, waduh ini luka operasinya benana. Atau ini urinnya jadi benana sekarang. Kemarin masih jernih, sekarang benana. Harus peniksa dulu itu kultur. Baru disebut ISKTK. Tidak. Kesepakatan saja. Itu yang poin nomor dua. Kalau tanda dan gejala, ini juga masuk ke dalam kesepakatan. Tanda dan gejala, kemudian pemberisan laboratorium sederhana dari urin. Itu yang diperlukan disepakati. Kalau sudah sepakat, ini adalah ISKTK. Masukkan dalam surveillance. Itu maksudnya di sini. Jangan terpaku harus periksa mikrobiologi. Karena tidak punya kemampuan periksa mikrobiologi, tidak dilakukan surveillance tentang ISKTK. Ini sangat berdampak dengan mutu pelayanan kita. Kalau patogenesisnya, kita semua bisa tahu seperti konsep kita infeksi kemarin diskusikan. Bahwa kita pasang device dalam hal ini katheter, maka kita merusak pertahanan tubuh dari pasien. Pertahanan tubuhnya apa? Yaitu dari mulai traumatis terhadap mukosa ureteranya. Traumatis terhadap mukosa buli-bulinya. Karena ada kita masukkan benda asing ini. Jadi ini yang tolong diperhatikan. Dan katheter itu sendiri menghambat sekresi dari sel-sel endotel dari ureteranya. Kenapa? Dia menekan ureteranya pada saluran katheter ini tadi. Nah ini kalau dihambat akan potensi artinya kita romba, artinya kita ganggu pertahanan tubuh pasien. Jadi potensi terjadi infeksi. Lebih-lebih lagi kalau kita tidak lakukan secara menjaga sterilitas. Kita masukkan kuman kepada mukosa yang sudah cedera. Mukosa saja kalau dikasih kuman bisa infeksi. Apalagi mukosa yang sudah cedera. Kalau kulit misalnya, kita tempelkan kuman kita tidak akan infeksi. Tapi kalau kulit yang cedera, kita kasih kuman dikubah akan infeksi. Jadi ingatlah itu, pemasangan katheter urin itu potensi terjadi infeksi karena mekanisme pertahanan tubuh dalam saluran kemihnya kita ganggu. Jadi harus kita perhatikan bahwa untuk pasang itu sendiri harus oleh petugas yang terampil. Caranya gimana? Harus terlatih. Harus terlatih cara masang. Karena cara masang ini sangat besar pengaruhnya kepada infeksi saluran kemih terkait katheter. Tentu saja teknik-teknik untuk masang ini bukan hanya tekniknya, juga aseptik-antiseptik yang harus benar. Dan setelah terpasang pun, Fiksasi ingat ini. Fiksasi tujuannya supaya jangan bergerak-gerak selama gerakan pasien. Pasien kan tidak diam saja, tidak dalam kondisi pingsan atau dalam kondisi koma. Dia bisa bergerak-gerak sehingga trauma uretas semakin tingkat. Trauma mukosa akan menjadi potensi untuk menjadi infeksi. Jadi tadi saya sudah sebutkan, cara masang, teknik, masang benar-benar oleh petugas yang terlatih. Kita harus latih sebagai dokter, kita harus melatih petugas yang kita serahkan tugas untuk memasang. Sebenarnya kalau di luar negeri, maksudnya di negeri yang maju, itu kompetensi pemasangan katheter uri harus seorang dokter. Tapi di negeri kita, kekurangan dokter, maka pemasangan katheter uri didelegasikan kepada perawat. Kalau kita mendelegasikan tindakan kepada seorang petugas, kita harus yakinkan diri kita dan yakinkan bahwa petugas yang kita kasih delegasi ini itu harus benar-benar terampil. Jadi kalau kita memberikan kepada petugas yang tidak terampil, kita ikut berjosa dan kita ikut bersalah. Kenapa? Pemasangan katheter harus menggunakan teknik yang benar, teknik yang benar dan menggunakan konsep aseptic-antiseptic. ini contoh pemasangan bagaimana pasang katheter. Kita harus siapkan set katheter. Set katheter itu dari duk bolong untuk tindakan aseptic-nya. Aseptic artinya tidak ada mikroba sama sekali. Duk itu harus duk steril. Alat-alat yang lainnya harus steril semua. Kita juga harus memasang dengan menggunakan sarung tangan steril. Setelah dilakukan disinfeksi kepada ureteranya, kepada ureter, tapi bukan sampai ke dalam. Hanya OUE. Kemudian dari kelamin, baru kita tutup dengan duk, kita lakukan pemasangan. Ingat, sebelum dilakukan pemasangan, harus kita masukkan jeli yang mengandung anestesi ke dalam ureter. Sekali lagi, jeli yang mengandung anestesi ke dalam ureter. Bukan dilelet-lelet di katheternya. Itu teknik pemasang yang benar. Jadi dalam ureteranya, kita masukkan ke dalam ureteranya jeli yang mengandung anestesi tadi. Silokain jeli. Dan ingat, ini harus steril dan single use. Jangan ini kita pakai lagi untuk pasien berikutnya. Kenapa? Karena kalau untuk pasien berikutnya harus steril. Jeli tidak bisa kita sterilkan. Jadi kalau sekali pakai, sudah pakai. Semua masukkan ke ureteranya, pencet. Ini tidak boleh digunakan lagi untuk pasien lain. Nah, setelah masuk ke dalam ini, ini harus kita tutup OUE-nya. Oribisium ureter eksternya kita tutup, tunggu tiga menit. Kenapa harus tiga menit? Supaya jeli yang ada di dalam ureteranya ini tadi, bekerja anestesinya. Sehingga teranestesilah mukosa ureteranya. Nah, setelah tiga menit, baru kita dorong katedernya ke dalam ureteranya ini sampai ke pangkal. Nah, setelah sampai ke pangkal, baru kita isi balon. Nah, teknik ini harus kita latih petugas yang mau kita berikan delegasi memasang katedernya urin. Biasanya pakai balon. Nah, ini ada pelatihan khusus. Dan diadakan tidak perlu kita kirim-kirim ke daerah lain. Jadi dokter yang bersangkutan yang bekerja di FKTP itu yang melatih dengan benar petugas yang dia delegasikan untuk pasang katedernya. Nah, teknik tadi itu memang harus dia pelajari. Sudah dia pelajari waktu dia masih bersekolah di FKTP. Nah, kalau sudah terlatih, barulah kita boleh berikan delegasi tadi untuk pasang katedernya kepada petugas yang terlatih. Kalau bundles tadi sudah saya sebutkan, jangan lebih dari lima. Setiap bundles, jangan lebih dari lima. Nah, ini bundlesnya. Karena bundles untuk pemeliharaan katedernya itu dari mulai pasang sampai nantinya dicabut, itu lebih dari lima. Maka kita pisah menjadi dua. Yaitu bundles pada saat insersi pemasangan, dan bundles pemeliharaan setelah terpasang untuk selanjutnya. Nah, ini juga harus kita jelaskan nanti sama dia, bagaimana cara masang, waktu insersi apa saja bundlesnya, kemudian waktu setelah terpasang, apa saja yang dilakukan selama pasien masih terpasang katedernya. Bundles ini, sekali lagi, harus telermed. Telermed artinya harus mampu laksana di FKTP tersebut. Sebagai contoh tadi, kalau misal bundles pemeliharaan katedernya harus periksa mikrobiologi, tidak. Jangan kita masukkan di situ. Tapi bundles-bundles yang bisa kita masukkan di situ, yang layak atau yang benar-benar bisa kita kerjakan di FKTP tadi. Kalau sebagai contoh, setelah terpasang, urinbeknya kita taruh di atas perut. Ini yang sering terjadi. Dan saya setiap berkunjung ke rumah sakit, selalu saya lihat itu. Pasien didorong dari OK, terpasang katedernya, kena indikasi, kemudian urinbeknya ditaruh di atas perut. Ini sama sekali tidak dibolehkan. Itu harus dibuat di dalam bundles. Kenapa tidak dibolehkan? Ada backflow. Air sifatnya itu mencari daerah yang rendah. Kalau urinbeknya sudah sampai ke urinbek, kemudian urinbeknya kita naikkan ke atas perut, maka urin yang tadi akan backflow, balik lagi ke buli-bulinya. Ini potensi terjadi infeksi. Jadi dia harus selalu terletak di bawah pinggul pasien urinbek ini, supaya aliran urin itu tidak ada backflow, tidak ada kinking. Apalagi kadang-kadang di tempat perawatan, itu urinbek ditaruh di lantai. Urinbek tidak boleh menyentuh lantai. Harus digantung di tempat hidup di bawah pinggul pasien. Itu sebagai contoh. Itu mampu laksana. Kalau mampu laksana dan yakin, itu menyebabkan infeksi dari saluran kemik akibat terpasang katedernya, lakukan, buat dalam bundles. Itu yang saya sebutkan di sini. Lakukan semua bundles itu tailor-made. Nanti mungkin kalau ada yang ingin berdiskusi, nanti pada waktu saat diskusi silahkan tanyakan teknik khusus bagaimana cara masang kateder yang benar dan baik. Dan harus ingat aseptic antiseptic. Sekarang kita masuk ke bundles yang kita sebutkan bundles ke pencegahan IDO. Bundles ke pencegahan IDO. Saya sudah singgung tadi bahwa kita sudah sama-sama diskusi bahwa kemungkinan untuk menemukan kasus IDO di FKTP itu amat-sangat jarang, karena kita hanya melakukan operasi-operasi minor saja. Kita melihat teori bundles ini, bahkan infeksi dulu. Infeksi dari operasi itu kita golongkan dalam dua. Infeksi insisional dan infeksi yang rongga. organ atau rongga. Jadi dua. Yang satu infeksi insisional, yang kedua infeksi rongga atau organ. Contohnya apa itu? Contoh di tulang kering. Tulang kering kita, tibia. Itu kulit langsung tulang. Jadi kalau kita lakukan tindakan operasi di daerah tulang kering ini, tidak ada otot, tidak ada pasi di sana. Pasi masih ada di tulang. Bukan pasi sebenarnya. Jadi pelapis tulang. Kalau kita lakukan operasi di situ, tidak ada pelindung lain. Jadi habis kulit langsung organ. Bila terjadi infeksi, organnya yang terinfeksi, tulang. Organ yang infeksi itu sangat berbahaya dan sangat sulit mengobatinya. Jadi tolong hati-hati. Saya ulang lagi, infeksi dari operasi terjadi dua kolongan. Infeksi insisional itu hanya infeksi sayatannya saja. Kalau di abdomen, dari mana kulit, pasi, otot, dan pasi dalam. Itu semua adalah insisional. Yang kedua, organ atau space. Organ tadi saya sudah contohkan. Di tulang kering atau tibia. Di mata. Mata mukosa langsung organ. Jadi kalau kita melakukan operasi di mata, dia hanya dalam bentuk mukosa saja langsung organ. Mukosa seperti kita tahu, hanya satu lapis sel. Jadi begitu operasi yang tidak benar, menimbul infeksi langsung infeksi organ. Kalau infeksi organ, buta total. Tolong hati-hati. Jadi ada daerah-daerah tertentu kulit langsung organ. Atau kulit langsung space. Tapi kalau misalnya hanya insisional seperti di abdomen, masih banyak pelindungnya. Dari kulit, fasia, otot, fasih dalam lagi, teritonium, masih banyak lapisan. Inilah pembagiannya. Kalau yang insisional tadi, ada dua. Ido-insisional superficial, dan Ido-insisional deep. Yang superficial itu fasih ke atas. Fasih ke atas. Fasih ke bawah itu sudah deep. Termasuk otot, itu sudah deep. Makin dalam infeksinya, makin sulit kita atasi, dan makin berbahaya. Tentu saja semakin lama pengobatan. Untuk banders-nya, tadi sudah saya sebutkan, usahakan jangan lebih dari lima banders. Boleh sampai enam, jangan lebih. Untuk itu, untuk banders-Ido ini lebih dari lima. Malah ada mungkin belasan. Sepuluh sampai sebelas. Maka kita bagilah itu. Untuk monster. Maka kita bagilah. Kita bagilah tiga. Supaya jangan mencapai lebih dari lima, lebih dari enam. Kita lihat di sini. Ada bundles pre-op. Sebelum operasi. Ada bundles intraoperasi. Dan ada bundles pasca operasi. Ini tolong diralat. Poin nomor tiga pasca operasi. Dressing dilepas lebih, bukan kurang. Tolong diralat. Jadi melepas balutan, mengganti balutan, itu harus setelah 48 jam. Bukan kurang dari 48 jam. Itu yang dipaskah. Tolong diralat. Kita mulai satu-satu bahas. Apa itu banders-Ido? Yaitu mulai pre-operasi. Di sini juga, ini nomor satu poin. Tolong diralat. Bisa teman-teman baca di sini. Pre-op. Mandi itu. Nomor satu. Bisa ya? Teman-teman. Cukup jelas. Yang di pre-op. Bundles pre-op. Nomor satu. Mandi dengan sabun antiseptik. Ini dulu sebelum 2016. Sejak 2016, mandi dengan sabun netral. Dan tambah, mandi dan keramas. Jadi kalau pasien mau di operasi, besok hari ini dia mandi dan keramas dengan sabun netral. Tidak perlu sabun antiseptik. Nah, itu sejak 2016. Itu ditetapkan oleh WHO. Sabun, mandi dan keramas dengan sabun netral. Nah, ini semua. Nah, poin nomor tiganya pre-op. Cukur rambut. Nah, itu WHO mengatakan, CDC juga menyatakan, tidak perlu dicukur kalau tidak mengganggu medan operasi. Saya kasih contoh. Nah, ini yang saya temukan sampai bulan lalu saya berkunjung ke Sumatera Barat. Di Sumatera Sakit, situ saya tanya kepada bidannya. Kalau kamu pasienmu mau di seksu, apakah kau cukur bulu kelaminnya? Semua seragam menjawab. Cukur, dokter. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. WHO dan CDC sejak 2016 sudah menyatakan, bulu tidak perlu cukur kecuali mengganggu medan operasi. Nah, insisi seksu itu sedikit di bawah umbilikus. Di sana tidak ada rambut. Untuk apa urusannya dia cukur rambut keramin? Nah, ini sebagai contoh. Jadi, dan cukur dia tahu setiap mencukur, kalau terpaksa harus dicukur karena mengganggu medan operasi, itu harus kita gunakan clipper. Tidak boleh scissor atau sealant atau alat cukur. Hanya boleh clipper. Clipper itu cara memotongnya begini. Saya lihat tangan saya, gunting, seperti gunting. Tapi kalau razor atau pisau cukur, dia mengguntingnya begini, menggerus kulit. Kalau clipper, itu cara memotong bulu yang ada di sini, dia memotongnya begini. Persis seperti gunting. Tapi kalau silet, dia memotongnya begini. Jadi menggerus kulit. Kulit sudah saya katakan dari kemarin, pertahanan tubuh yang ditangkan Tuhan paling hebat. Dia tidak bisa ditembus mikroba. Kalau kita cedrai dia dengan cukur begini, cara bisa cukur, maka cederalah dia. Jadi harus pakai clipper. Terima kasih atas peringatannya tadi. Kalau tidak, saya bekerja sendiri. Itu maksud tentang pencukuran. Jadi sekali lagi, cukur hanya bila mengganggu medan operasi. Di Eropa, itu saya tahu persis itu 4 tahun lalu, 2 tahun sebelum pandemi, itu kraniotomi, kraniotomi itu memotong kepala, menembus. Itu tidak ada cukur gundul klinis. Di sana kalau lu mau saya begini, maka rambut yang di sini dilipat ke depan, rambut yang di sini dilipat ke belakang. Maka tidak terganggu. Yang penting, jangan ada kolonisasi di sana. Dengan cara apa? Mandi dengan sabun. Kekramas dengan sabun. Kemudian setelah kekramas, itu waktu mau operasi, ini diberikan antiseptik. Mengeliminasi mikroba-mikroba transien saja. Mikroba transien. Ingat sepanjang sudah saya singgung, kulit itu ada dua mikroba. Transien dan di dalam adalah residen. Residen tidak bisa kita basmen. Ada satu lagi yang reopini, yaitu hand hygiene timbedah. Hand hygiene timbedah sampai kemarin. Terakhir saya ke Pontianak satu bulan lalu. Saya tanya di rumah sakitnya, itu cuci tangan masih pakai sikat. Itu 2015 sudah dilarang oleh. 2005 maksud saya. Sudah tidak digunakan oleh WHO. Jangan pakai sikat. Yang perlu apa? Tolong dicatat ini. Kalau tidak muncul di sini. Cuci tangan timbedah yang diperlukan adalah menggunakan antiseptik. Antiseptik yang digunakan yang terbaik adalah klorhesidin 4%. Ini dipakai dengan usap saja. Digosok ke seluruh permukaan kulit ini. Tak perlu sikat. Sikat itu bisa cedrai. Dan kedua, pakai sikat itu membuat kita persiapan lebih matang. Persiapan yang lebih sulit. Sikat yang dipakai harus single use. Boleh reuse. Tapi setelah disinspeksi. Sekali pakai harus ulang disinspeksi. Harus beli sikatnya. Sedangkan WHO CDC hanya punya usap. Saya heran itu HIPKabi. Tolong diingatkan kalau ada di antara saudara, teman-teman sekalian, anggota HIPKabi. Sudah ditinggalkan itu sikat. Yang penting, ini tolong dicatat. Garis merai. Yang penting adalah lamanya kontak. Antiseptik tadi dengan kulit. Disinfeksi antiseptik memerlukan waktu 2-6 menit di permukaan kulit ini. Baru dia mampu mengeliminasi mikrobat transient. 2-6 menit. Jadi kalau dia cuci tangan begini bedah, atau pakai sikat pun, sampai 2 menit itu belum bekerja itu antiseptiknya. Artinya mikrobat transient masih ada di tangannya. Jadi ini tolong diperhatikan. Nanti teman-teman waktu melatih PKTP, dengan cuci tangan tim bedahnya itu, harus benar-benar waktunya yang tepat. Saya menyarankan supaya jangan sulit-sulit menghafal, 3 menit. Yang 3 menit sudah lebih dari 2 menit. 3 menit. 3 menit minimal baru selesai. Ini dilakukan oleh tim bedah dengan menggunakan air. WHO juga memberikan saran, bukan memberikan saran, alternatif kedua. Dia juga memberikan alternatif kedua. Yang setara dengan alternatif kedua. Ada yang bocor ya. Menggunakan warhasidin. Bocor. Angsar bocor. Ada yang bocor ya. Kita ulang lagi. WHO memberikan juga alternatif kedua untuk hand agent tim bedah. Tadi hand wash ya. Menggunakan floresidin 4%. Sabun ya. Sabun floresidin 4%. Tapi ingat tidak perlu sikat. Yang perlu. Lamanya harus tepat. Kalau antara teori menyatakan lama floresidin bekerja itu, baru mampu bekerja mengeliminasi 2-6 menit. Maka saya kalau sarankan sudah pakai 3 menit. Satu angka saja. Supaya jangan sulit menghafalnya. 3 menit. Untuk bisa taat 3 menit, rumah sakit itu kita sarankan membeli jam pasir. Jam pasir itu adalah kita pilih yang 3 menit. Jadi setiap dia mulai cuci tangan. Maka jam pasir dibalik. 3 menit dia jam pasir kosong. Jadi kita bisa pantau. Ini sudah pas 3 menit. Wah ini belum 3 menit. Jam pasir ini masih ada. Itu kira-kira. Itu mengenai cuci tangan. WHO memberikan alternatif kedua. Alternatif keduanya adalah menggunakan alkohol. Kalau air di rumah sakit tersebut tidak memiliki syarat. Pakai alkohol wrap. Ada lagi yang bocor. Alkohol wrap yang dipakai bersih. Alkohol yang kita gunakan sebagai hand wrap 5 moment. Sama. Ada alkohol yang lebih dari 70%, 70% sampai 85% alkoholnya. Boleh dikasih pelembab. Cuma caranya 6 langkahnya berbeda. Cara 6 langkah hand wrap itu ujung jari itu adalah langkah ke-6. Tapi kalau tim bedah hand wrapnya itu langkah pertama. Langkah pertama. Itu kan langsung wifinya lemah. Tidak bisa bergerak lagi. Nanti di hari Senin kita praktekkan di Ciloto. Tolong ingatkan saya bagaimana memperagakan hand wrap tim bedah. Bagaimana melakukan hand wash maksud saya. Interoperatif juga ada di sini. Jangan lebih dari 6. Kemudian pasca bedah. Tolong mengganti dressingnya harus setelah 48 jam. Jadi tanda kurang dari Pak Pelajam itu diralat menjadi lebih dari Pak Pelajam. Jadi setelah Pak Pelajam baru diganti. Mengenai intraoperatif, tolong dilihat itu. Preparasi kulit pasien sebelum disayat. Itu yang menggunakan disarankan. Chlorhezidin 2%. Chlorhezidin 2%. Dalam alkohol 70%. Ini mungkin ada kurang sedikit. Yaitu antiseptik permukaan kulit pasien sebelum operasi. Disinfeksinya kulitnya itu. Itu menggunakan Chlorhezidin 2% dalam alkohol 70%. Itu yang terbaik menurut WHO dan CDC. Setara dengan itu boleh pakai Povidon. Povidon Yodin. Tapi Povidon Yodin yang masuk ke negeri kita sampai saat ini adalah Povidon Yodin dengan basis air. Bukan Povidon Yodin basis alkohol. Maka tidak boleh disetarakan dengan Chlorhezidin tadi. Karena Chlorhezidin mengandung alkohol. Jadi supaya kita bisa menggunakan Betadine atau menggunakan Yodin. Maka harus kita gunakan alkohol juga. Karena Yodin kita Betadine tidak mengandung alkohol. Yaitu alkohol dulu ke permukaan kulitnya tunggu kering. Kemudian Yodin yang Yodin untuk antiseptik atau yang kita sering kenal Betadine. Betadine tunggu kering. Setelah itu alkohol lagi. Jadi alkohol Yodin alkohol. Beda dengan Chlorhezidin cukup sekali saja. Karena Chlorhezidin yang 2% tadi sudah mengandung alkohol. Ini adalah poin-poin stressing untuk bundles hidung. Nanti kita praktikkan hari selanjutnya. Kalau diingatkan saya untuk menanyakan ini. Maaf dok. Itu berapa menit dok? Kalau cuci tangan kan 2-6 menit. Kalau yang intraoptim berapa menit? Tidak perlu lihat. Bagus ini pertanyaannya. Kalau ada yang melihat itu langsung tanyakan saya. Ini bagus pertanyaannya. Berapa menit? Tidak perlu pakai menit. Cukup tunggu kering. Tadi saya sudah singgung. Alkohol, tunggu kering. Dia sudah kering, itu sudah bekerja. Kemudian Yodin, tunggu kering. Kalau sudah kering, dia sudah bekerja. Kemudian alkohol lagi. Tunggu kering, dia sudah bekerja. Bagus ini pertanyaannya. Untuk mengingat untuk stressing kita sama-sama. Tidak perlu lihat apa lagi. Menit. Tapi kalau cuci tangan, harus. Supaya bisa dimonitor orang lain. Orang lain bisa monitor. Jam pasirnya belum 3 menit, dia sudah selesai. Suruh ulang lagi. Biarpun dia dokter spesialis. Pak dokter, silakan ulang lagi. Kembali lagi cuci tangan. Kira-kira seperti itu. Mau slide? Oh iya. Pasal bedah tadi, dressingnya itu tidak perlu dressing yang canggih. Yang penting, bisa melembabkan permukaan kulit di tempat operasi. Dan ingat, steril. Tidak perlu antibiotik. Tidak perlu antiseptik. Tapi steril. Tutup dan selalu agak lembab. Supaya dia melembabkan suasana. Suasana luka lembab, maka sterilisasi bakal baik. Mau slide? Mau slide? Lihat. Pelapsi ini yang mungkin bisa kita temukan. Ingat ya. Pelapsi itu tidak termasuk plebitis. Tapi karena kita masih tinggi angka plebitisnya, disarankan. Disarankan untuk dilakukan surveillance. Maaf ya, saya mau ambil charger di tempat di atas. Karena ini baterai yang sudah mulai berkurang. Aduh, saya kurang siap untuk baterainya. Cepat sekali, Abi. Terlempar, Pak. Tidak. Mau ambil charger. Cari charger. Cari charger. Ya. Ya. Jadi kita mau pelapsi. Saya ulang lagi. Dok, sebelum lanjut izin boleh bertanya. Dok, untuk dressing tadi yang kelembabannya itu yang paling ideal itu memakai cairan itu. Gimana ya? Yang disarankan cukup NACL. NACL steril. Tapi kalau saya pribadi, antiseptik ringan. Antiseptik ringan yang sering saya pakai adalah borowater. Tapi itu tidak ada penelitiannya. Yang penting lembab. Lembab dan steril. Itu saja disebutkan oleh WHO dan CDC. Jadi kalau lembab dan steril cukup dengan NACL. Jadi kasar yang menempel di luka, lembabkan dengan NACL steril. Tapi semua proses, ingat, no touch. Tidak ada menyentuh luka dan menggunakan sarung tangan. Dan benar-benar steril kita lakukan untuk mengganti balutannya. Bagus pertanyaannya. Masih ada untuk mengenai IDO tadi? Menggantinya setelah 48 jam. Lanjutkan dengan plapsi. Saya ulang dulu. Plapsi itu adalah infeksi. Tapi plebitis bukan infeksi. Plebitis itu adalah inflamasi. Inflamasi penyebabnya dua. Yaitu trauma dan kimia. Trauma misalnya cara masangnya. Jadi katheter atau yang kita sebutkan katheter pena yang kita masukkan tadi. Yang kiri-kiri panjangnya 6-8 cm tadi. Traumatis mengganggu endotil dari pembuluh darah. Maka bisa timbul inflamasi. Inflamasi ini tentu mirip tanda-tanda infeksi. Tapi tidak ada peran mikroba di sana. Hanya peran fisik dan peran kimiawi. Kalau kimiawi contohnya zat impus yang kita berikan. Zat impus yang kita berikan itu merangsang endotil dari pembuluh darah pena tadi. Sehingga timbulah reaksi dari pembuluh darah berbentuk inflamasi. Itu penjelasan tentang apa yang mau dilakukan surveillance plapsi. Tapi kalau plapsi kita tidak. Tidak ada kasus plapsi kita. Dalam arti kata, saya sering lihat itu di FKTP yang saya kunjungi itu. Pak dokter, kami itu merawat pasien hanya pasca partus normal. Itu diimpus hanya sehari. Setelah di sehari juga cukup. Tidak dipasang itu dicabut. Ini juga tidak mungkin kita lakukan surveillance plapsi. Peripheral line associated infection. Tapi kita hanya mampu melakukan surveillance plebitis. Dan plebitis itu tidak seragam dengan dunia internasional nanti. Kalau misalnya plebitis kita anggap plapsi, maka dunia internasional nanti menganggap remeh kita. Tinggi banget itu plapsi di Indonesia. Padahal itu yang dimaksud bukan plapsi, tapi yang dimaksud plebitis. Jadi tolong nanti di waktu surveillance disebutkan ya jelas plebitis atau plapsi. Nah plapsi mungkin jarang di FKTP. Karena apa? Karena saya katakan tadi, belum dua hari kalender. Jadi baru satu hari kalender sudah dicabut. Jadi tidak termasuk surveillance untuk plapsi. Karena belum dua hari kalender. Tapi plebitis bisa. Plebitis bisa terjadi hanya beberapa jam setelah dipasang. Karena penyebabnya adalah trauma dan kimia. Ya kimia terantung bahan-bahan apa yang kita masukkan. Kalau trauma terantung bagaimana keterampilan pemasang katheter tadi, atau fiksasinya tidak beres. Karena dia bergerak-gerak, maka traumatis lah itu katheter tadi terhadap intima dari pemburu darah. Jadi tolong dibedakan ini. Jadi nanti laporan surveillance ke Departemen Kesehatan, plebitis sudah dimasukkan dalam kategori plapsi. Tidak. Plebitis sudah inflamasi. Nanti akan kita lihat grip dari plebitis yang ada 5 grip. Ijin dokter. Silahkan. Tadi dok, yang IDO kan biasanya puskesmas itu menerima rujukan balik ya dok, ya ada pasien-pasien dengan post-op. Berarti bundles IDO tadi bisa dibuat di puskesmas ya dok, digunakan di puskesmas meskipun tidak dilakukan tindakan bedahnya di puskesmas kan dok? Oh, bundles bagus pertanyaannya. Bundles yang kita praktekkan pada pasien yang tadi kontrol adalah bundles paca bedah. Mengganti balutannya, jangan cara-cara, no touch. Kemudian yang kedua yang paling penting, laporkan kepada rumah sakit yang bersangkutan bahwa ada IDO pasien nama ini, ini, ini operasi tanggal sekian, begini-begini, kondisi lukanya begini, dilaporkan. Kenapa? Itu adalah IDO dari rumah sakit yang melakukan operasi. Nah, ini bagus ini pertanyaannya ya. Biar saja diingat memberi suatu sharing. Bahwa di Indonesia tidak satupun rumah sakit di Indonesia melakukan surplus dengan baik dan benar. Saya aku ini. Dan ini tolong dicatat, kalau perlu mau protes ke saya, mau menuntut saya, silakan. Tidak ada satupun rumah sakit di negeri kita yang pengalaman saya berkeliling-keliling melakukan surplus IDO dengan baik dan benar. Kenapa saya katakan begitu? Semua hasil-hasil laporan IDO di rumah sakit-rumah sakit yang ada di negeri yang saya kunjungi, tidak satupun, saya ulang, tidak satupun melakukan surplus dengan cara hubungan telepon atau email. Ini sudah diwajibkan. Karena sudah dibuktikan 17% pasien yang operasi di satu rumah sakit tidak kembali kontrol. Kalau dia tidak kembali kontrol, dari mana kita tahu dia IDO atau tidak. Artinya, hasil laporan rumah sakit tadi tidak memenuhi syarat yang baik dan benar. Di negeri Amerika dan di luar negeri negara maju, semua pasien operasi dicatat nomor HP, dicatat nomor email. Dan dicatat kapan dia harus kontrol. Kalau dia tidak kontrol, dikontak by phone, dikontak by email. Dan kalau misalnya dikontak demikian, maka rumah sakit juga sepakat semua. Kalau dia berobat ke tempat lain, maka ada IDO. Rumah sakit yang menangani pasca bedah ini harus melapor ke rumah sakit. Ini yang pertanyaan Anda tadi. Bagus sekali pertanyaannya. Saya berbagi bagaimana yang baik tentang surveillance IDO. Jadi sekali lagi, kita harus menyiapkan juga yang namanya bundles pasca bedah. Karena kita tidak melakukan appendectomy, tidak melakukan laparotomy. Tapi bisa saja pasien datang ke kita untuk kontrol lukanya setelah operasi 2 minggu misalnya. Ada nanah. Kita laporkan. Ini IDO. Karena untuk luka yang tadi surveillance-nya 1 bulan, 30 hari. Tapi kalau dia datang setelah 2 bulan, ini bukan IDO lagi namanya. Kecuali kalau dia mulai infeksinya dalam 30 hari, tapi dia kontrol waktu 50 hari masih infeksi. Ini sudah termasuk IDO juga. Karena asal mula hari pertama terjadi infeksi, harus dalam 30 hari. Ini pertanyaan. Jadi saya mengingatkan kembali. Mudah-mudahan nanti hari Senin banyak diskusi seperti ini, supaya makin wawasan kita makin terbuka. Dan saya juga mungkin mendapat share dari teman-teman sekalian. Balik lagi ke plapsi. Boleh tanya juga. Maaf, ini tentang plapsi. Dokter bilang tadi bahwasannya plebitis adalah bukan infeksi, tapi inflamasi. Tapi di modul yang kita terima bahwasannya masih dok, karena di sini adalah pemasangan, betujuan untuk mencegah terjadi infeksi aliran darah pada pasien dan terpasang impus dan risiko infeksi lainnya seperti plebitis, emboli. Jadi bagaimana untuk nanti kita menyampaikan ke obat. Terus banyak juga tadi. Satu lagi dok ya, untuk kebersihan tangan juga tadi dokter sampaikan. Kalau secara ini kan kita masih WHO ya dok ya. Tadi dokter sampaikan untuk di kamar bedah itu berbeda. Jadi mungkin kami minta referensi atau regulasinya begitu dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tentang hand hygiene. Kalau referensinya itu mengenai cuci tangan timbada itu ada di hand hygiene WHO. Itu 2005. Silahkan nanti di servicing saja. Di sana tidak pakai SICA. Tidak juga SICA. Tentang tadi, apa tadi yang pertama tadi? Plebitis dok. Untuk sampaikan tadi bahwasannya bukan infeksi ya. Di modul masih infeksi dok. Ya, itu redaksional saja. Jadi redaksional itu bahwa plebitis infeksi itu dicoret saja. Dihapus saja infeksi. Redaksional saja. Tapi, ingat. Tapi plebitis itu satu problem. Problem kenapa angka plebitis di negerinya masih tinggi. Kalau di luar negeri itu sangat rendah. Jadi tidak diwajibkan untuk dilakukan surveillance. Jadi kita masih tinggi. Nah, ingat kalau definisi ilmiahnya. Bukan definisi. Ilmiahnya plebitis itu bukan infeksi. Dia adalah inflamasi. Jadi mungkin itu hanya redaksional saja. Dan ini di negeri kita harus wajib. Maka di kurikulum disebutkan harus kita survei plebitis ini. Tapi surveinya itu karena dia pemasangan impus, kita survei tersendiri. Artinya laporan tersendiri. Jadi misalnya, nanti ada formulir laporan untuk plapsi. Jangan kita masukkan, plebitis kita masukkan di laporan plapsi. Tapi plebitis kita buat laporan tersendiri. Saya katakan tadi di FKTP untuk plapsi amat sangat jarang. Kenapa jarang orang-orang yang menurut puskismat atau FKTP yang saya kunjungi tidak ada merawat memasang impus lebih dari sehari. Jadi kan tadi sudah sebutkan, plapsi harus terpasang katheter vena setidaknya 2 hari kalender. Tolong diperhatikan ini supaya nanti laporannya, saya hanya mau menyebutkan di sini laporannya, jangan plebitis kita masukkan laporan sebagai plapsi. Tapi kita laporkan sebagai plebitis saja. Surveillance plebitis begini. Surveillance plapsi begini. Dan orang yang denominatornya sama yang terpasang katheter vena. Tapi angka nomoratornya beda. Yang satu nomoratornya plapsi, yang satu nomoratornya plebitis. Laporannya tentu berbeda. Jadi ini tolong diperhatikan, mungkin hanya redaksional saja itu mungkin bahwa infeksi lainnya plebitis. Kalau plebitis, nomoratornya sama dok ya? Dua hari dok ya? Sama. Oh enggak, dia terpasang saja. Semuanya dok. Kalau plapsi harus terpasang 2 hari kalender. Ini nomoratornya. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan, dia terpasang hanya sehari sudah dicabut. Ada merah-merah, itu bukan plapsi. Itu plebitis. Kenapa? Belum termasuk 2 hari kalender. Ini supaya seragam. Nanti dunia internasional melihat laporan kita, waduh tinggi banget di negeri Indonesia ini plapsing. Maksudnya plebitis. Ini tolong diperhatikan. Di luar negeri nggak ada tuh plebitis dilaporkan. Tidak dilaporkan tuh plebitis. Karena mereka menganggap itu urusan mutu, bukan urusan PPI. Pak paham ini ya? Nanti akan kita diskusi nanti hari Senin, bagaimana baiknya. Pak dokter, maaf. Silahkan. Tapi kalau di puskesmas saya di Kalbar, karena jauh-jauh daerah ini, biasa rawat indep memang lebih dari 2 hari. Pemasangan infus itu bisa masuk plapsi. Itu saya bilang. Jadi benar-benar telormat. Jadi jangan nanti bandel di rumah sakit yang tidak pernah pasang lebih dari 1 hari, kamu masukkan. Jadi kamu harus ada plebsi itu. Kenapa? Dia 2 hari kalender kamu pasang. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada merah-merah, ada tanda infeksi, jangan kelaporkan itu plebitis. Tapi itu kelaporkan plebsi. Paham ya? Oke. Nanti kita lihat lagi apa itu plebitis. Mohon slide. Mohon slide. Nah ini tadi mengenai operasi, sekarang mengenai plapsi. Nah ini. Ivy Line Peripher. Jadi kita harus mempertahankan tujuannya ini jelas, apa gunanya, apa manfaatnya. Tapi kalau di FTP, mungkin manfaatnya hanya persiapan waktu partus saja. Karena di FTP umumnya partus. Atau mungkin juga ada GED. GED juga biasanya setelah 1 hari teratasi, itu bisa dicabut. Tapi kalau misalnya lebih dari, seperti tadi di Kalimantan, lebih dari 2 hari kalender, itu masukkan dalam laporan plebsi. Kenapa? Dia sudah munusyarat untuk terjadi infeksi, dan dia sudah terpasang 2 hari kalender. Itu sudah munusyarat untuk disebut plebsi. Sebenarnya ini adalah definisi surveillance yang diakui dunia. Supaya seragam semua laporan tadi. Plebitis tidak dianjurkan oleh dunia, karena mereka tidak menganggap. Itu masalah. Tapi di negeri kita kan menjadi masalah. Masalah karena angka merah-merah tinggi, dan bisa tangkapan pasien yang berbeda. Tapi itu orang yang namanya ilmiahnya. Plebitis adalah informasi. yang terjadi ya. Oh ya, mohon slide! Mohon slide! Mohon slide! Mohon slide! Kang Agung! Ya mungkin, apa? Apa saya kali ya? Anunya. Sinyalnya mungkin ini saya. Kang Agung! Slide Kang Agung! Nah ini maksudnya tadi ya, yang central line kita tidak usah singgung karena kita tidak pernah lakukan itu di FKTP. Nah ini skematik tentang bagaimana patogenesis terjadinya Flapsy. Ini adalah pemaksana pateter perifade. Nah kita lihat di situ faktor-faktor apa saja, yaitu faktor petugas tangannya, faktor pasien, mikroba kulitnya yang saya singgung-singgung berkali-kali singgung mengenai mikroba kulit adalah transien dan ada juga presiden. Yang transien bisa kita eliminasi menggunakan swab alkohol sebelum kita pasang, tapi yang presiden tidak bisa. Jadi apa yang kita bisa ambil maknanya dari transien dan presiden itu? Bahwa waktu kita tusuk kulitnya, maka potensi terjadi kontaminasi pada kateter kita oleh mikroba presiden. Nah bisa kita bayangkan kalau yang melakukan pemasangan infus ini tidak ahli, tidak terampil. Tusuk berkali-kali sampai 5-10 kali baru berhasil masuk. Kita bisa bayangkan berapa banyak mikroba presiden yang kita transfer dari kulit sampai ke dalam pembuluh darahnya. Nah ini ya tentu saja risiko. Selain daripada traumatisnya. Traumatisnya berdampak menjadi plebitis, mikrobanya berdampak menjadi plapsi. Nah ini yang harus kita benar-benar mengerti sebagai tenaga kesehatan. Risikonya apa. Nah kemudian tentu saja hubnya. Hub itu antara sambung kateter dengan selang infus. Nah juga berasakan dari cairan yang kita masukkan. Makanya cairan yang kita masukkan benar-benar dijaga sterilitasnya. Jangan bekas ditusuk-tusuk flabotolnya untuk ambil-ambil cairan kita masukkan. Nah ini risiko untuk kontaminasi kepada cairan infus yang kita masukkan. Nah tentu saja ada juga kemungkinan infeksi di tempat lain masuk ke dalam pembuluh darah dan mikroba tadi menyentuh kateter pena berkolonisasi di sana, terjadi lagi infeksi di sana. Ini juga bisa menjadi faktor patogenesisnya. Jadi bukan hanya faktor pemasangannya tadi, tapi kita fokuslah terhadap pemasangan dan pembeliaraan. Pembeliaraan waktu selanjutnya setelah dipasang, pemasangan pada saat pemasangan. Mau slide? Mau slide? Next. Nah ini bundlesnya kita lihat di sini, insersi. Nah nampak di sini ada 8, nah ini saya sarankan dikurangi 2. Kita gunakan, kita kurangi 2 saja. Poin nomor 3, ini insersi. Poin nomor 3, ini mungkin tidak perlu kita masukkan ke dalam bandas. Karena gunakan troli tindakan itu tidak wajib. Tapi harus di dalam wadah yang bisa membawa hal-hal lain. Hal-hal lainnya yaitu satu, tentu harus ada hand wrap. Jadi kalau hand wrapnya ada di nurse session, tidak taat, nanti dia melakukan kebersihan tangan. Kemudian pilihan lokasi insersi, ini juga tidak boleh kita singkirkan dari bandas. Karena lokasi itu ada di teorinya. Lokasi yang terbaik itu di mana lokasinya itu ada di teori. Nah disinfeksi itu harus wajib. Kalau kita lupa, maka tadi kuman yang kita masukkan bertambah jadi 2 jenis. Kuman transien dan kuman residen. Kalau kita disinfeksi, hanya kuman residen yang berisiko. Karena itu tidak bisa kita eliminasi. Kemudian penutupan area, area insersi setelah terpasang. Ini juga boleh kita masukkan karena harus di dressing. Nah yang dianjurkan sampai saat ini adalah dressing transparan. Tapi kalau kita tidak memiliki, karena belum ada dibeli oleh manajemen, pakailah kasa steril. Ingat proses yang kita sebutkan spalding. Ini luka. Luka itu adalah daerah yang tidak boleh diberikan alat kesehatan apapun yang tidak steril. Karena luka itu adalah terbuka dan di sana ada pembuluh darah yang terbuka. Kalau kita tempelkan di sana benda yang tidak steril, maka potensi terjadi infeksi. Karena itu adalah pintu masuk. Semarinkan saya sudah tahu konsep infeksi. Jadi apapun yang menempel di luka infus harus steril. Kalau kita tidak punya transparan dressing yang steril, kita guna kasa. Kasanya harus steril yang nempel di luka. Baru kita prester. Apa kerugiannya kalau kasa dibandingkan transparan? Kita harus amati luka insersi setiap sip. Setiap sip. Sip di perawatan itu tiga kali. Setiap tiga kali kita lihat. Bagaimana kita mau lihat kalau dia tertutup kasa steril. Sehingga harus diganti tiga kali sehari setiap waktu kita mau observasi luka masuk. Tapi kalau transparan dressing, itu sudah diakui oleh vendornya, bisa bertahan sampai satu minggu, tidak usah diganti. Dan kita bisa tiap hari melihat, tiap sip kita bisa melihat melalui transparan dressing luka insersinya. Itu kelebihannya. Maka dianjurkan saat ini menggunakan transparan dressing. Perangkat-perangkat impus tertutup dan tergantung, itu juga boleh kita singkirkan, karena itu suatu teori mutu. Jadi untuk bundles, supaya memenuhi syarat pencipta bundles, jangan lebih dari lima, tapi yang hanya cukup enam saja, jangan lebih, itu yang bisa kita kurangi. Label jelas juga boleh ditambahkan, boleh tidak. Tapi itu juga label harus kita bisa tambahkan, kalau sudah tidak lebih dari enam tadi. Perawatan juga demikian. Kita lihat, tadi sudah disebutkan pencipta bandel mengalamikan, supaya jangan lebih dari lima dan lebih dari enam. Ini bisa nanti kita kurangkan, mana yang mau kita kurangkan. Yang maksudnya, supaya jumlahnya itu jangan lebih dari enam. Kaji kebutuhan wajib. Karena kaji kebutuhan harus setiap hari. Saya ulang lagi. Poin nomor setiap itu. Harus setiap hari kita kaji. Karena kalau seperti itu kita kaji, tidak butuh lagi, harus dilepas. Karena gunakan kasar atau balukan steril, ini mungkin sudah cukup tadi di waktu insersi. Jadi ini mungkin bisa kita, hilangkan dari bandel seperawatan, supaya jumlahnya tadi hanya cukup enam saja. APD juga kita boleh singkirkan. Kenapa? APD juga cukup ada teorinya. Kalau memasang infus, seharusnya pakai sarung tangan bersih misalnya. Tapi kalau mau kita masukkan, asal jangan lebih dari enam. Itu maksud saya. Jadi kita lihat tadi, saya sudah katakan, di bandel itu adalah semua perangkat-perangkat ini yang punya pemerintah berdasarkan, atau punya medis yang berdasarkan. Atau punya medis yang berdasarkan. Itu kita lihat. Bungan slide. Bungan slide. Ini mengenai plebitis. Kita lihat di sini. Ada komentar nggak teman-teman gambar tangannya pasien ini? Apa yang kira-kira yang kurang pas dan bisa berisiko kepada pasien? Ada teman-teman yang bisa melihat gambar tangan yang di sebelah kiri ini? Bisa teman-teman lihat? Fiksasi kurang ya dok? Ada komentarnya. Bagaimana adik? Fiksasinya. Fiksasi? Oke, benar. Fiksasinya itu bisa kemana-mana. Makanya kelihatannya terjadi plebitis. Oke, ada lagi? Yang ini yang harus kadang-kadang sering terlewatkan oleh nakes kita. Pakai cincin, bukan? Ya, bagaimana? Iya, tepat. Masih pakai cincin. Kamu lihat itu cincin. Dalam tempo satu hari lagi itu cincin tidak dilepas harus dipatahi. Coba lihat. Udim. Backflow dari ujung jari atau jari disalnya backflow-nya terhambat. Akibatnya cairan terkumpul di ujung jarinya itu tadi. Bengkak. Dan ini sangat sulit memecahnya. Dan kalau tidak terlihat dalam tempo 2x24 jam bisa nekrosis itu sejari. Karena pemburu darah juga tidak bisa menuju sana. Ini salah satu yang sering kita temukan sepele. Kalau misalnya sebelum dipasang impuls itu dibuka, cincin kasih sama keluarga, mungkin tidak terjadi. Nah, ini yang sebelah kanan, inilah tanda-tanda. Apa kan tanda-tanda? Inilah grading. Skor. Ada 5, mulai dari 0 sampai 5. Kalau 5, itu sudah tergolong sebagai infeksi. Ini definisi nomor 5, ini sudah infeksi. Ini boleh kita masukkan ke dalam hal yang kita sebutkan tadi, plapsing. Kalau 0, 1, 2, 3, 4, masih kita golongkan dalam yang kita sebutkan, plebitis. Ini soal persiapannya. Yang terbaik itu memang pakai troli ini. Kenapa? Di troli ini lengkap. Ada tempat membuang benda tajam, ada tempat membuang benda infeksi sementara sebelum masuk kantong kuning. Ini yang dianjurkan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Di bebat sedikit rupa, sehingga bagaimana kita mau observasi setiap sip, repotnya kita mengganti balutan, membuka pasang lagi, membuka pasang lagi. Demikian juga yang ke belakangan dan kiri. Karena di sini, yang ke belakangan ini, yang pakai dressing yang tidak transparan, sekarang sudah ada yang transparan. Itu juga harus kita observasi pintu masuk tadi. Kalau dengan tertutup begini, kita harus ganti setiap hari. Kalau mengenai yang di belak kiri, yang kanan, yang di sini kita lihat sebelah kanan ini, bagaimana caranya supaya jangan traumatis waktu pemasangannya. Nah, yang paling bawah kanan, ini ada yang bisa bantu saya, apa yang kira-kira yang tidak pas di sini? Tidak pakai handgun. Saya menggunakan handgun, dok. Handgun. Handgun yang digunakan untuk petugas, ada tujuannya apa? Ada yang tahu, teman-teman? Apa tujuan petugas? Wajib pakai tarung tangan. Bersih. Ada yang tahu apa tujuannya? Melindungi nakes, dok. Melindungi nakes dan pasien. Tunggu tangan buat teman-teman kita yang tadi menjawab. Jadi itu tujuannya bukan untuk pasien. itu untuk kita, petugas. Potensi terpajan darah waktu memasang intravena. Jadi harus pakai sarung tangan bersih. Nah, kenapa bersih tidak harus steril? Karena kita tidak menyentuh katheternya. Tidak boleh menyentuh. No touch katheternya. No touch tempat tusukan yang sudah kita melakukan antiseptik. Tapi kalau kita pegang-pegang lagi, itu juga salah. Walaupun kita pakai sarung tangan. Kenapa? Sarung tangan kita bukan steril. Sehingga kalau kita pegang, maka setelah kita antiseptik, kita pegang lagi pakai sarung tangan yang tidak steril. Maka dia terkontaminasi lagi oleh kuman transien. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi, saya mengingatkan, memberi sharing bahwa APD ada dua tujuan. Tujuan melindungi kita, tujuan melindungi pasien, atau tujuan melindungi keduanya. Berikutnya, tentang... Pak dokter, maaf. Silahkan, silahkan. Itu kan ada yang proli tadi itu, dok. Kalau di puskesmas kan jumlahnya tidak banyak. Kita kemarin kenal dengan spill kit, dok. Boleh nggak ditambahin spill kit di situ, dok? Oh, ditambahkan, ditaruh di sini. Bawahnya misalnya, karena mungkin spill kit-nya juga nggak banyak, dok. Usul balik. Tepuk tangan buat beliau ini. Ya, emang. Karena pada saat itu kita lakukan, bisa terjadi percikan darah, eh, tumpahan darah. Dan tumpahan darah, jangan kita lari-lari dulu, sambil speed dinner station. Boleh saja di situ. Asal tidak mengganggu, menyesakkan alat-alat yang lain. Tapi yang wajib itu ini. Sebegitu boleh saja. Kenapa ada kemungkinan begitu, ya? Apalagi kalau waktu datang pasien yang luka-luka, yang berdarah-darah. Troll yang kita bawa, juga sudah mengandungi itu, sehingga bisa selesai melayani pasien, kita lakukan penanganan pembahan darah tadi. Ya, setuju. Bagus sekali. Nah, ada yang lain lagi? Ya? Oke. Monslide. Ya. Nah, ini mengenai bagaimana prinsip PPI waktu kita menggunakan oksigen nasal, nebulizer, dan perawatan luka. Monslide. Nah, ini hanya singgung sedikit saja. Monslide. Ini ingat, kalau dalam hal ini, perhatikan kembali, seperti kemarin kita sharing bersama, teori Spalding. Monslide. 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 Ingat, kita harus berdasarkan teori Spalding kemarin. Jadi, saya selalu mengulang-ulang Spalding ini, karena sampai kemarin saya berkunjung dua minggu lalu ke Pontianak, masih lupa, masih lalai soal Spalding. Ya, itu kan sudah aneh. Kemarin sudah saya singgung mengenai Spalding ini, bahwa ini diciptakan seumur saya, tahun 1953, sampai detik ini tak ada satu pun pakar di dunia. Pakar medis maupun pakar PPI di dunia yang bisa membantah teori Spalding ini. Berarti ini, teorinya ini amat sangat penting buat kita. Itu Spalding. Itu yang saya kuburkan. Dia mengarang buku 100 salaman lebih di ringkas Dr. Manula hanya menjadi 9 kalimat. Masa menghafal 9 kalimat saja petugas malas. Jadi, tolong diingatkan ini nanti waktu Anda melatih teman-teman kita. Tolong praktekkan ini. Ingatlah ini selama kau berjauh di sebagai perawat selama kau menjadi seorang dokter melayani pasien. Ingatlah itu Spalding ini. 9 kalimat saja mudahnya. Untuk ini juga sama. Untuk ini juga kita terapkan teori tadi. Nasal apa? Menyentuh mukosa. Harus apa? Bersih kering dan DTT. Kira-kira seperti itu. Jangan ada kolonisasi di sana. Dan infeksius. Setelah dipasang, ini pasti mengandung mikroba. Mengandung mikroba dianggap infeksius. Jadi sangat simpel kalau kita menghafal 9 kalimat kemarin. Kalau masih ingat 9 kalimat nanti kita diskusi panjang lebar lagi di Ciloto hari Senin. Karena saya benar-benar tekankan sekali ini sampai kemarin dua minggu lalu saya mengunjungi Puntianat. Ada 4 rumah sakit. Eh, 4 puspas, 2 rumah sakit. Masih tidak tahan untuk Spalding ini. Saya amat sangat merasa berdosa. Saya sudah sejak 2002 keliling-keliling menggalakkan PPI kok masih ada seperti ini. Jadi saya ikut berdosa karena saya gagal memberitahu bahwa Spalding itu amat sangat penting. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Monslite, ini onasal. Jadi balik ke teori Monslite, saya kembali ke teori Spalding. Ingat itu, kalau ini semua diterapkan kesan. Polonisasi jangan kita biarkan. Jangan biarkan kenapa mikroba itu kita masukkan kepada bersih dan kering. Kalau bersih dan kering artinya apa? Tidak ada kolonisasi di sana. Jadi kalau kita mau menyimpan pelembab oksigen ini, kita mau daruh di situ air, itu kan tidak sesuai dengan teori bersih dan kering. Kembali ke sana. Jadi amat sangat mudah sebenarnya kalau kita menerapkan Spalding di benak kita sehingga kita lihat sesuatu alat. Ini kan semua alat saya bilang. Semua alat kesehatan itu dasarnya semua Spalding. Ini tadi alat nebulasar bukan nebulasar ini. Pelembab ini ada air di sana padahal dia disimpan. Nanti ada pasien dia pasangkan lagi. Sudah ada kolonisasi di sana karena tidak bersih. Mohon slide. Mohon panjang lebar kita diskusi ini supaya kita pahami. Kita saling sharing saja. jangan saling inputnya dipakai pasien yang berbeda. Kalau mau pakai beda karena dia mampu untuk reuse lakukan proses kembali lagi seperti Spalding. Apa prosesnya yang dilakukan? Bersih, kering, DTT. Seperti itu. Mungkin slide. Mohon slide. sudah lewat waktu mungkin apa-gimana diskusi saja. Alat balik lagi ya. Luka saya sudah singgung-singgung. Luka itu adalah masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi semua yang menyentuh luka ingat itu bersikring, steril. Tak ada tawar-menawar di sini. Jadi itu. Kalau kita meresapi, menghayati di benak kita itu Spalding yang 9 kalimat yang saya katakan itu. 100 lebih halaman disingkat menulang sampai menjadi 9 kalimat saja. Masukkan di benak kita terapkan semua alat yang kita gunakan. apapun alat itu bentuknya. Kita gunakan untuk melihat pasien. Ingatlah Spalding tadi. Mohon slide. Ini perutan luka. Luka itu dianggap apa? Masuk pembunuh darah. Masuk daerah steril. Harus Spalding yang Tindakan kritis. Nah lanjut. Jadi kesimpulannya teman-teman. Mohon slide. Mohon slide. Ya. Mas Agung tadi sudah benar. Masuk kesimpulan. Ini Kang Agungnya nih. Kang Agung. Ya. Jadi inilah tadi yang saya sebutkan alat-alat kesehatan. Semua alat kesehatan ada risiko. Risikonya sudah dibagi oleh solving risiko non-kritis, semi-kritis, dan kritis. Jadi itu tolong dicermati apa saja itu alatnya, jenis golongannya, dan bagaimana mempersiapkannya sebelum kita gunakan. Kalau untuk mencegah infeksi, kita ciptakan bandas. Bandas tadi sudah saya katakan harus evidence-based practices, evidence-based practices. Kalau tidak, jangan dimasukkan ke bandas. Karena sudah dibatasi oleh pencipta bandas. Kalau lebih dari 6, tidak akan ditaati nakas. Kalau tidak ditaati nakas, maka berbahaya untuk pasien menyebabkan dia terinfeksi. Jadi dokter Manulak waktunya habis? Oh ya. Jadi ESK, PIP, IDO, IAD, itu mungkin hanya sekedar teori yang harus kita pahami, tapi ingat, untuk FKTP, ada yang harus kita wajibkan mereka ketahui, dan ada yang sebagai pengetahuan saja. Ada yang harus diterapkannya, ada yang hanya segedar ketahuan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Kalau saya kembalikan ke moderator, mudah-mudahan masih ada waktu untuk diskusi. Kalau tidak ada kesempatan diskusi, hari Senin saya menurangkan waktu diskusi sampai pagi kalau perlu. Saya siap. Terima kasih. Pak, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Manulang atas peparahnya. Kalau sama Dr. Manulang tidak mengenal waktu, asik ya mendengar penjelasan Dr. Manulang. Kalau sudah asik jadi salah kita, jadi lewat waktunya. Mohon maaf. Waktunya sudah kelewatan ini breakout. Jadi rehatnya terlambat, tapi tidak apa-apa Dr. Manulang. Yang penting ilmunya bisa diperoleh dengan baik. Mudah-mudahan mereka sebagai fasilitator-fasilitator PPI nanti bisa mengatih tenaga kesehatan yang ada di FKTP. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Manulang. kita berikan applause dulu untuk Dr. Manulang. Beri beri dia. Beri dia. Beri dia. Beri dia. Beri dia. W Terima kasih. Baik, teman-teman kita istirahat dulu ya. Buker, Bapak. Ini Pak Agungnya lagi ada tamu tadi. Jadi, Pak Yan ini kita masuk jadwalnya berikutnya gimana, Pak? Maaf, Pak Yan. Pahamlah. Karena kami 9-4-nya pas 2 jam itu setelah itu masuk duhur waktu Makassar. Oh, gitu. Oh, iya, iya. Langsung berarti Pak Amca ya? Bisa dilanjut. Iya. Oke, siap. Pak Amca apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar, Pak? Semuanya. Hari Senin masih ada waktu kita diskusi panjang lebar ya. Saya luangkan waktu pusat puasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter Manuang. Mohon maaf, dokter Yan. Terima kasih. Ini karena Pak Dr. Hamzah dari Indonesia Tengah. Oh, iya, iya. Itu sobat kita itu, Pak Hamzah itu. Sudah sering berdapat bersama. Oke, sekalian kami perkenalkan Dr. Hamzah Halo, dokter Hamzah. Terima kasih, Pak Hamzah. Kami menyampaikan materi tentang perencanaan PPI di FKTP. Silakan, dokter Hamzah. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Halo, dokter Hamzah. Iya, Pak Yan. Silakan, Pak Hamzah. Iya, iya. Sekarang, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi-pagi-pagi Luar biasa Apa kabar Pak Hamza? Alhamdulillah Ya ternyata saya lihat-lihat tadi nih Banyak senior saya Teman-teman saya upadada disini ya Iya Ada yang semakin gagah saja itu Dari Lampung tuh Pak Wahyu Sama dengan Pak Hamza makin gagah Masya Allah Insya Allah pensiun saya terdepan Ya baik Insya Allah pada kesempatan ini Kita akan Saling share ya Saling berdiskusi tentang Perencanaan PPI di FKTP Terutama di Buskesmas Baik mungkin banyak yang Kita sudah kenal tapi masih banyak juga Yang belum pernah kita bersuai ya Baik saya perkenalkan diri dulu Nama saya, nama langkah saya Hamza Bakri, lahir di Bulukumbah Bulukumbah sudah selatan yang ada Pantai Bira itu 17 Agustus 63 Berarti sudah usia berapa Bapak Ibu sekalian sekarang? 17 Agustus 63 39 baru 13 tahun 59 tahun 59 tahun ya 59 tahun berarti sudah cukup? Cukup Katakan sejujurnya Katakan sejujurnya Keutama Pak Azza Biar tambah 5 tahun lagi Keutama Cukup-cukup disini Syukur sampai disini saja Insya Allah Masih tergolong Tapi usianya masih kayak 40an Pak Wah Masya Allah 30 malah Ya Jadi sudah cukup tua Tapi insya Allah Yang satu itu belum tua Apanya gerangan Amin Semangat Semangatnya Ya semangatnya Semangatnya Tan itu pula Belum juga tua Insya Allah Ya bagaimana Pak Wahyu? Amin Surveyor sama-sama Dari Kalbar Dr. Dwi Siapa tadi? Dr. Lidwina dok Iya Lidwina Iya Pernah sama Ada Ibu Sumedart Ya Lengkap lah Tapi kalau ini Umur-umur kita ini banyak Yang tidak terlalu jauh beda ya Kalau Latsar kan jauh beda Kalau ini ya Paling Saya lebih tua sedikit Atau lebih Tidak jauh beda lah Oke Baik Jadi bulu kumbat 563 Ya ini pangkat terakhir ini Insya Allah Sian di 4D Ya Bidasar di BPK Makassar Sejak 2010 Sebelumnya Di Dinas Kesehatan Provinsi Selatan Pelanggu jawab di perencanaan Kemudiannya membidangi lagi Upaya Puskesmas Pelayanan Dasar Kemudian Ke Uni Transfusi Dara Kemudian Beralih ke sini BPK Makassar Sebagai Bidasuara Pernah dilantik Direktur Akper Tahun 2010 Kan kita dilantik rumah Tapi saya malam itu Minta mundur juga Ditanya mengapa Minta mundur Saya BKD Saya ini dokter Kalau saya Ambil Itu jabatan itu Berarti saya mengambil hak orang lain Mengambil hak perawat Ya Jadi Berapa kali pernah diminta Kepala Bidan di rumah sakit Dari Apa itu Tapi saya bilang Saya menolak Yang lain saja Kenapa ditanya begini Saya agak kaku dalam hal-hal Keuangan dan sebagainya Saya juga selain Bidasuara Saya juga sebagai Penyuluh Atau Antikorupsi Mungkin sudah Expire Seperti ya Pesenter Antikorupsi Dari Terselidikan dari KPK Pelatih Pendampi Akreditasi Surveyor Akreditasi FKTP Administrasi Management Kemudian ini Pendidikan S1 Di Faktus Kedokteran Unhas S2 Health Management Planning University University of Leeds UK Inggris ya Tahun 2 sudah lama 2000-2001 Kemudian mungkin Tereri Ini ada hal yang belum diketahui Yang baru Data saya sekarang adalah Istri saya sekarang ada Dua Anaknya Jadi Istri saya ada Ada dua Anaknya Anak pertama itu Lebih banyak Dia di Jawa Barat Karena 10 tahun Sudah di Pesantren Albina Bekasi Lanjut lagi ke Jakarta Jadi nanti Kelas 3 Baru pindah ke Makassar Lanjut lagi sekarang Di ITB lagi Kesatunya Ngambil S2 Ya begitu Banyak di Jawa Barat Dia tidak tahu Bahasa Bugis Bahasa Makassar Tapi Bahasa Sunda Lancar Ya Ya masih ada di Bandung Sekarang Belum ada calonnya Dr. Eri Belum Baru mau dicarikan Ya dok Ya Kalau adiknya Di FKG Ya baik Ikut mamanya ya dok Oh iya Betul Baik Kita lihat hasil belajar Atau tujuan pembelajaran umum Dari Mata pelatihan ini adalah Setelah mengikuti Mata pelatihan ini Diharapkan kita Kita mampu Menyusun Perencanaan PPI di FKTP Terutama di Puskesmas Dan untuk itu Beberapa Indikator hasil belajar Atau tujuan pembelajaran khusus Antara lain Kita bisa menyiapkan Rencana kegiatan PPI Lalu Menyusun Rencana kegiatan Lima tahunan Dan tahunan Walaupun Tidak Komprehensif Lengkap ya Dan terakhir Bagaimana mengusulkan Rencana kegiatan PPI Di level Perencana Puskesmas Terlalu cepat ya Datra Edisi yang ngomong Terlalu cepat ya Kalau dari Jawa Barat Nanti kalau dari Jawa Barat Susah ngikuti Kalau dari Makassar Kagak cepat ngomongnya Kalau Ambon Dengan Dorontal Apa itu Sama Oke Berdasarkan Indikator hasil belajar tadi Atau tujuan pembelajaran khusus Maka Ada materi pokok ini Ada pertama Persiapan Rencana kegiatan PPI Kedua Penyusunan Rencana kegiatan Lima tahunan Dan tahunan PPI Dan Pengusulan rencana kegiatan Pengusulan rencana kegiatan PPI Ya Ada yang Ada yang ngantuk Enggak dok Segar dok Segar Masih segar Tapi dapat biar segar Kita bina suasana sedikit ya Siapa tahu Ya mungkin kita Nggak pernah ikut-ikuti Yang lain saya ikut ya Karena saya bilang Nggak usah ikut-ikut lagi yang lain ya Oke Baik Kita mengaji Sambung Siapa yang mau sambung Kita menyanyi Siapa yang mau sambung Oke Oke Saya mengaji dulu ya Silahkan Kalau tidak usah Saya tunjuk Siapa yang mau sambung saja A'udhu billahi minash shayqanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wa itnajainakum min ahli fir'auna Yasumunakum su'al adab Yudabbihuna abna'akum Wa yastahyuna nisa'akum Wa fi dhalikum Wa fi dhalikum Bala Ummir Rabbikum Azim Ada yang mau sambung? Oke Ada ya Ini cuma mungkin Nggak mau Atau kalau begitu Kita pindah ke Jus 30 Ini anak TK Sudah banyak hafal ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Amma yatasa'a'adun Anin naba'il adhim Ada yang mau sambung? Ayo Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Ya Ada-ada suara-suara Tapi halus-halus Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya silahkan Dengar Aduh nggak kelihatan Siapa ya Oh Ibu Lista ya Ya silahkan Ya Bu Bismillahirrohmanirrohim Allazihum fihi muhtalifun Kalla saya alamu Silahkan disambung Ya syukur Nah syukur lahir ya Insya'Allah Beri libadah Satu orang sudah berapa huruf tadi Insya'Allah Beri libadah Assalamualaikum Ibu Lista Syukur lahir ya Terima kasih Berikut saya menyanyi ya Tolong sambung ya Ku tuliskan lagu ini Ku persembahkan padamu Walau Ya Ayo Ayo silahkan Ah mantap Siapa lagi tuh Siapa ya siapa siapa ya Oh iya batam batam Mantap Satu lagi lagi Di suatu senja Di musim yang lalu Ketika itu hujan 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 Lupa Oke Kalau ini insya'Allah Ada Semuanya bisa sambung ini Dari 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 Yakin Ku Teguh Hati Ikanku Penuh Mantap Akan Siapa punya suara Tuh manis sekali terima kasih